Pemirsa ratusan aparatur sipil negara Pemkot Cimahi melaksanakan kegiatan isti goza agar terhindar dari segala musibah dan pandemi COVID-19. Selain itu, kegiatan tersebut sebagai rasa bela sungkawa Pemkot Cimahi terhadap peristiwa erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dan akan menyalurkan sumbangan bagi korban erupsi. Bertempat di Masjid Asalam, ratusan aparatur sipil negara Pemkot Cimahi melakukan isti goza meminta kepada Sang Halik untuk dijauhkan dari segala macam musibah dan pandemi COVID-19 termasuk sebagai bentuk rasa bela sungkawa atas peristiwa yang menimpa Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selain isti goza, para ASN Pemkot Cimahi pun melaksanakan sholat goib untuk puluhan korban meninggal dunia akibat bencana erupsi Gunung Semeru. PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana menginstruksikan kepada para ASN agar menyisihkan sebagian rezekinya untuk disumbangkan bagi korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Saat ini pihaknya sedang menginventarisir kebutuhan apa saja yang dibutuhkan para korban terdampak. Jika donasi sudah terkumpul, maka akan segera disalurkan dengan tepat sasaran. Yang intinya adalah memohon kepada Allah SWT bahwa kita khususnya pemerintah Kota Cimahi, masyarakat Kota Cimahi, dan bangsa Indonesia ini selalu dalam lingkungan Allah SWT, didahukan dari malah pentaka, malah bencana, dan diselamatkan dunia dan akhirnya. Ini salah satunya adalah rutin kita lakukan bahkan sebulan dua kali kita lakukan. Dalam istigosa tersebut turut mendoakan agar Indonesia dijauhkan dari malah pentaka serta dijauhkan dari kasus COVID-19.